Intro Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara pemirsa masih membahas Banteng tambah jatah koalisi pasrah Disini ada Bang Hendar dan juga Bu Irma Bang Hendar Apa sih sebenarnya tujuan dari Gerinda sendiri Untuk menjalin hubungan dengan Jokowi Dan juga Bu Mega semakin baik ke depannya Jadi begini bahwa Sebenarnya konsep kita Setelah Pilpres selesai Siapapun pemenangnya itu harus Saling rangkul Supaya bisa terjadi Apa namanya itu Makin merekat lah hubungan itu Karena polarisasi yang terjadi Jadi Itu sudah jadi agenda Pak Prabowo Apabila Pak Prabowo menang Dan itu di beberapa kesempatan sudah dikatakan Apabila Pak Prabowo menang sekalipun Itu pasti akan rangkul Pak Jokowi dengan yang lain Dengan Bu Mega Dengan Pak Suriapalo Itu tetap akan dirangkul Supaya Ketika elit tadi sudah Ketemu Ya masyarakat di bawah pasti akan adem lah Melihatnya kan Komandan-komandannya itu udah Damai masa yang bawah Apa namanya itu Sama-sama tetangga udah gak tegoran Itu kan sekarang sudah sangat Apa namanya Memprihatinkan ya Nah ini dengan Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dan Pak Prabowo dan Bu Mega Nah ini Dampaknya luar biasa di masyarakat Dampaknya luar biasa di masyarakat Bahwa masyarakat menyambut positif Tadinya awal yang belum bisa menerima Karena masih Masih sentimental saya rasa ya Itu dan Akhirnya bisa menerima semua Ada apa namanya itu Ada komunikasi Segala macem Ini bisa bisa menerima Nah kelihatan nih Ada beberapa yang masih Meniup-meniup sekarang ini Ya biarin aja jadi aneh sendiri kan Cuman memang Ya kan Memang ada beberapa Pendukung yang memang Apa namanya itu Pure murni dukung Pak Prabowo Dan Bang Sandi Yang masih belum Apa namanya itu Sepenuhnya nerima Ya kan Tapi memang Itu kan sifat Fitrah manusia ya Bahwa Pikiran dan hati itu Karena gak sejalan Artinya pikiran mereka Mereka bisa nerima Logik Apa yang dikatakan Cuman hati masih belum Nah masalah hati ini kan Bicara masalah hati Saya rasa ini bicara masalah waktu Dan dengan Dengan langkah-langkah kita ke depan Nanti Langkah-langkah politik Yang dilakukan oleh Pak Prabowo Dan Bukti-bukti Dari statement Dan janji-janji Pak Prabowo Yang akan dilakukan yang ke depan Itu masyarakat hatinya Pasti akan Menerima lah Masyarakat juga menunggu ya Bagaimana langkah Pak Prabowo selanjutnya Bu Irma Kalau kita membaca Kita tuh melihat Tema besar kita Banteng tambah jatah Koalisi Pasrah Sepertinya koalisi Juga tidak terlihat pasrah juga ya Seperti yang dilakukan Nasdem Begitu Nasdem melakukan banyak Ini nih Manuver Seperti halnya Mengusung Pak Anies Nah ini kan banyak-banyak Masyarakat yang salah kaprah Begitu Untuk ke 2024 Atau tidak Ibu Ini Prabowo ketemu Mega Kenapa harus diributin Menjalin silaturahmi Bukannya itu Bagian dari Yang diperintahkan oleh agama Kemudian misalnya Pak Suryapalo Ketemu Pak Anies Baswedan Terus apalagi Harus diributin gitu kan Yang namanya Pak Anies Sebagai gubernur Kemudian juga sebagai Deklarator Ormas Nasdem Ketemu sama Pak Suryapalo Kan normal-normal aja Gak perlu ada yang Yang harus dicurigai Sebenarnya Kalau kita pikirannya Seperti yang Hendra bilang tadi Bahwa NKRI ini Harus dijaga bersama-sama Soal apakah kemudian Ada yang di luar Ada yang di dalam Menurut saya Itu hal yang biasa Dalam politik Namanya kan politik Itu kan dinamis Hari ini bisa bersama-sama Besok bisa tidak bersama lagi Atau sebaliknya Hanya saja memang Kita harus Harus juga Mengedepankan Saya selalu menghimbau Mengedepankan Yang namanya Politik etis Karena kita selama ini Selalu menggunakan Politik praktis terus Nah ini yang harus Lebih dikedepankan Apalagi oleh Politisi-politisi muda Seperti Hendra Makanya kemarin Saya sedikit ngomel itu Sama Andri Rosyade Saya bilang Anda Kamu harus belajar Malu sedikit dong Kamu masih muda Perjalanan kamu masih panjang Gak etis Bicara seperti itu Bukan memperbaiki Apa namanya Situasi dan kondisi Seperti yang dilakukan Pak Prabowo Kok malah Memecah belah lagi Nah ini yang harus Yang dipelajari Oleh teman Anak-anak muda Seperti Hendra Bagaimana cara Meredam Yang tadi ya Gejolak yang masih ada Karena kan Seperti Mas Enner bilang tadi Banyak mendukung-pendukung Yang masih sentimental Begitu Ya saat ini Kalau saya lihat Hampir Saya kan terus Berkomunikasi ya Saya Handphone saya ini Ada ratusan grup Whatsapp Khususus 02 aja Ratusan Kurang lebih 250 Itu kita banyak sekali Apa namanya Berkomunikasi Dan saya tahu Dan kesini Makin kesini Ini udah makin Makin cair Suasananya Udah-udah mulai Mengerti Bahwa Ya Walau bagaimanapun Kita ini Bukan benci Sama Pak Jokowi Kalau kita gak suka Itu ya Gak suka dengan Kebijakannya Gitu kan Nah gimana caranya Ketika Pak Jokowi Sudah Masih Apa namanya itu Meneruskan periode Keduanya seperti ini Ya Apa namanya Kebijakannya itu Harus kita betulin Kan gitu kan Artinya Hal-hal seperti itu Sudah 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 Apa namanya itu Para pendukung sudah mengerti Dan sudah cukup realistis melihatnya Dan Hampir gak ada lagi kejolok Saya rasa ya Mungkin ada beberapa yang Banyak ya Ya Beberapa yang bermanufur Saya rasa itu wajar-wajar Itu namanya Orang berbeda pendapat Dan Pak Prabowo Mengambil resiko itu Mengambil resiko itu Untuk Apa namanya itu Adanya Apa namanya itu Pendukung yang Kurang-kurang Sepakat dengan itu Pak Prabowo mengambil itu Yang terdepan adalah Kepentingan bangsa dan negara Saya itu ditelpon Sama Beberapa teman-teman Termasuk dari PDI Dengan yang lain-lain Sebenarnya salut mereka Dengan sikap Pak Prabowo Yang bisa Seperti ini Nah saya bilang kan Tadi dikatakan Di dalam Debat-debat sebelumnya ya Sebelum dilakukan Bahwa Pak Prabowo nanti Bisa kesana Bisa kesini Ini buktinya Bahwa Pak Prabowo itu Gak bisa disetir oleh Siapapun juga Ini sebenarnya Kalau kita mau balik lagi Janji Pak Prabowo Apa namanya Originalitas Pak Prabowo Itu terbukti bahwa Gak bisa ya Ada yang nyetir Pak Prabowo Satu pun juga Gak ada yang bisa Tapi apa Orang seperti Pak Prabowo Yang memang sudah NKRI Yang sudah merah putih Yang menghadapkan Kepentingan bangsa Orang-orang seperti inilah Yang sebenarnya Bisa berpikir jernih Dan bertindak jernih Kedepannya Baik Kalau kita berbicara soal Berdiri di Tengah persimpangan Pasti ada lebih Condong kemana Begitu ya Bang Hendar Sekarang ini Prosentasinya lebih condong Kemana nih Saya bilang emang 75% sebenarnya Kita emang sudah Mewacanakan ke arah situ ya Ke arah pemerintah Terus terang Saya bilang seperti itu Cuma yang 25% ini Memang sangat menentukan sekali Kalau hal-hal Sifatnya prinsip Untuk Apa Kita bernegara Kedepannya ini Tidak bisa Tidak cocok Ya kita tinggal Apa namanya itu Seperti semula saja Kan gitu kan Udah 75% nih Bu Memutuskan Atau menimbang Akan mengarah ke pemerintah Komunikasinya Komunikasinya Apakah ada strategi Dari partai-partai pengusung Untuk menyambut Mungkin atau mungkin Membicarakan lagi Untuk berpikir ulangkah Lebih baik ke oposisi Begitu Tadi Hendra bilang Untuk bisa bersama-sama Dengan pemerintah Itu kan gak harus Masuk kabinet Ya betul Saya juga di luar Tapi bersama-sama Dengan pemerintah Mengkritisi pemerintah Men-support pemerintah Berbagi program Misalnya kan Saling Apa namanya Menyumbangkan program Sharing program Dan saya kira itu hal yang baik kok Gak ada koalisi Merasa resah gak Gak ada sih sebenarnya Ini kan cuman sekedar Ada oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab saja Yang terus Membakar-mbakar Situasi ini Menjadi tidak kondusif Sebenarnya gak ada masalah juga Kan udah dibilang Mau masuk Memasuk koalisi Ada Yang menentukan Pak Presiden Bersama partai koalisi Pasti partai-partai tidak bicara Tapi tetap keputusan Di tangan Presiden Kalaupun mau di luar Nanti di luarnya Seperti apa Bicara dengan pemerintah Juga pasti kan ada juga Bargainingnya seperti apa Gitu ya Karena gak mungkin juga Teman-teman dari Gerindra ini Mendukung pemerintah Tanpa bargaining Untuk kepentingan-kepentingan Rakyat yang dibela beliau Juga gak mungkin Kan pasti ada juga Bagi saya itu Normal Dinamis lah Pertimbangannya apa Untuk yang 25% itu Tidak mengikuti pemerintah Saya gak bisa sebut Oke Gak susah saya nyebutnya Nanti ini panjang lagi Kita butuh berapa segmen Tapi memang ya artinya Seperti Cluenya memang seperti ini Ini kalau yang Sisanya gak itu Ini persimpangan jalannya Bahwa Juga kan waktunya masih panjang Artinya dari sisi Periode waktu Sampai dengan Oktober Ini baru Agustus Kurang lebih ada 2 bulan lagi Ini kan Cukup waktu kan Cukup waktu Apapun bisa saja terjadi Melihat dinamika politik Kita ke depannya Jadi tapi yang penting Bahwa saya cukup lega Bahwa sekarang masyarakat Sudah mulai merekat kembali Sudah mulai Polarisasi itu Sudah mulai hilang Dan ini pembelajaran Buat kita semua Bahwa Ya kontestasi Just kontestasi Seperti itu Bahwa kayak main bola ini Di lapangan kita Bertanding Tackle-tacklean Seperti itu ya Saling adu bodi Ada yang curang juga Wasitnya juga Biar di sebelah itu Yang wajar Tapi kalau pemenangnya siapa Ya sudah Kita mau apa lagi Mau apa lagi Makanya saya pernah ditanya Tanya itu Gimana nih Udah melihat kecurangan Seperti ini Apa tindakan kita Saya bilang kayak Saya ambil analogi Seperti Apa nama itu Gol tangan Tuhan Diego Maradona Itu di piala dunia Semua orang tahu itu Bahwa itu adalah Hal yang curang Seperti itu kan Dan apakah dianulir Hampir dengan saat ini Pertandingan berubah Enggak juga Ya kan Tapi yaudah Itu adalah Sejarah Yang Setidak-tidaknya Kedepannya Kita bisa Memperbaikinya kembali Seperti itu Terakhir Ibu Untuk menutup dialog kita Malam ini ya Singkat saja Apa yang akan dilakukan Dan harapannya Mungkin ketika nanti Memang Gerindra masuk Ke pemerintah atau tidak Saya kira Yang lebih penting Yang dikedepankan adalah Seluruh Pembantu Presiden ini Berkoordinasi dengan baik Agar program Program pemerintah ini Bisa berhasil Maslahat bagi rakyat Kalau soal yang disampaikan tadi Ada yang curang Atau tidak curang Itu menurut saya Itu persepsi dari Bagaimana cara melihat Dari masing-masing Kami pun juga bilang Mereka curang Mereka bilang kita curang Mereka juga curang Jadi kita juga Tidak bisa bertahan di situ Jadi yang lebih penting Seperti yang dilakukan Pak Prabowo Ibu Mega Kita tidak mau Negara kita ini Pecah belak Apalagi Sebentar lagi Mau 17 Agustus Ulang tahun Indonesia Yang ke-74 Baik pemirsa Terima kasih banyak Sudah menemani kami Ibu Irma Terima kasih Ibu Hender Terima kasih Sudah ada di semua kami Indonesia Bicara Pemirsa Demikianlah Indonesia Bicara hari ini Mengwakili seluruh Kerebat kerju yang bertugas Saya Aprilia Putri Undur diri MNC News Channel nomor 1 Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih